Halo semua, selamat datang di Lagi Nganggur. Daripada bengong, saya akan mengulas sebuah film Jepang yang berlatar belakang keluarga Yakuza. Film ini menceritakan seorang wanita muda bernama Yamaguchi, yang merupakan pewaris dari klan Yakuza terbesar di Jepang, yaitu grup Oido. Wanita ini berprofesi sebagai guru matematika di sebuah sekolah SMA yang para muridnya bandel semua. Terus gimana cara bukuru ini mengajar murid-murid bandelnya? Wes, kak usah kesuen, langsung aja kita simak alur ceritanya. Berawal dari sebuah pesawat yang tengah dibacak oleh sekelompok teroris. Sedangkan di luar pesawat terlihat tim SWAT yang sedang siaga dan di dalam bandara, para petinggi sedang dalam keadaan yang panik dan sedang memantau pergerakan para teroris. Di dalam pesawat terlihat seorang wanita muda yang sedang tertidur. Wanita itu bernama Yamaguchi atau biasa dipanggil Yankumi. Ia terbangun dari tidurnya dengan santai, tanpa ia ketahui bahwa pesawat tersebut telah dibajak oleh teroris. Ia pun tampak cuek saja. Tapi keadaan berubah ketika Yankumi melihat seorang pembajak memarahi seorang nenek di dalam pesawat. Yankumi pun langsung memarahi pembajak itu. Dan tanpa mereka sangka-sangka, ternyata Yankumi mampu menaklukkan semua pembajak itu. Sedikit flashback, Yankumi merupakan wanita muda yang berprofesi sebagai guru matematika di SMA Akado. Ia juga merupakan pewaris dari klan Yakuza terbesar di Jepang, yaitu grup Oedo. Kedua orang tua Yankumi telah meninggal sejak ia kecil dan ia dibesarkan oleh kakeknya yang bernama Ichiro, yang merupakan generasi ketiga dari Yakuza. Yankumi sebenarnya menjadi penerus kakeknya, tapi ia menolaknya dan lebih memilih untuk menjadi guru. Dan ia merahasiakan silsilah keluarganya dari teman-teman di sekolahnya, kecuali dengan wakil kepala sekolah yang bernama Sawatari. Kembali lagi ke jalan ceritanya, Yankumi yang berhasil menaklukkan pembajak pun tersebar di media, karena semua media Jepang telah menyiarkan pembacakan itu. Setibanya di rumah, Yankumi disambut hangat oleh keluarga dan anggota Yakuza lainnya, karena mereka telah mengetahui aksi yang dilakukan oleh Yankumi melalui televisi. Esok harinya di SMA Akado, para guru-guru teman Yankumi sedang heboh membahas aksi heroik yang dilakukan oleh Yankumi. Tapi kehebohan itu terhenti ketika wakil kepala sekolah datang ke ruangan itu. Sawatari pun mengingatkan Yankumi supaya tidak melakukan tindakan yang bisa membuka identitas sebenarnya, yaitu sebagai keluarga Yakuza. Ketika mereka asik ngobrol, tiba-tiba datanglah guru muda bernama Odagiri yang berstatus sebagai guru magang. Yankumi langsung kaget melihat kedatangan Odagiri, karena Odagiri si guru magang itu adalah muridnya di beberapa tahun waktu sebelumnya. Yankumi pun terharu dan bangga karena Odagiri bisa mengikuti jejaknya sebagai pengajar. Yankumi pun diperintahkan untuk membimbing Odagiri selama berada di SMA Akado. Kemudian Yankumi pun langsung mengajak Odagiri menuju ruang kelas 3D tempatnya mengajar. Sesampainya di kelas yang sebenarnya lebih mirip dengan markas gangster, kondisi sangat kacau dan sangat ribut. Tapi Yankumi dan Odagiri yang telah terbiasa dengan hal itu tak membuat mereka berdua menyerah. Yankumi pun berencana mengenalkan Odagiri kepada para muridnya, dan perkenalan itu akan mereka lakukan di lapangan sambil memainkan sebuah game. Muridnya pun menganggap remeh acara perkenalan itu, dan pada saat hendak dimulai, para murid pun tidak ada yang datang. Di tempat lain terlihat sekelompok remaja yang lari memasuki rumah makan dan terlihat heboh. Mereka menceritakan kepada teman-temannya bahwa ia melihat Yankumi yang sedang berdua dengan seorang pria muda. Mereka semua itu adalah alumni SMA Akado dan mantan muridnya Yankumi. Mereka semua tak percaya bahwa Yankumi bisa memiliki pacar. Tapi ketika mereka asik menggosip, tiba-tiba Yankumi dan Odagiri datang ke rumah makan itu. Yankumi pun mulai mengenalkan Odagiri kepada mereka semua bahwa Odagiri merupakan mantan muridnya dahulu, dan sekarang bekerja sebagai guru magang. Seketika ekspresi wajah mereka pun berubah menjadi tenang, karena menurut mereka tidak mungkin seorang Yankumi bisa memiliki pacar apalagi setampan Odagiri. Kemudian, Yankumi pun mentraktir mereka semua makan sambil bercerita tentang masa lalu mereka yang sangatlah nakal. Sementara itu, di sebuah perempatan jalan terlihat beberapa murid Yankumi yang sedang nongkrong. Tiba-tiba datanglah preman yang langsung memalak mereka semua. Namun, datanglah Reitai yang merupakan jagoan di sekolah dan dia langsung menyerang dan mengusir preman tersebut. Di lain tempat, Yankumi mengajak Odagiri ke rumahnya. Ia mengajaknya minum bersama keluarganya sebagai ucapan selamat karena telah menjadi guru. Esok paginya, Yankumi kembali mengajar di SMA Akado. Di hari yang cerah itu, tiba-tiba sekolah mereka didatangin oleh segerombol geng motor yang bernama Black School. Kedatangan mereka adalah untuk mencari dan hendak membalas dendam kepada Reita atas kejadian tempoh hari di perempatan jalan. Para guru pun ketakutan dan kebingungan, hingga akhirnya mereka melaporkannya kepada polisi. Beruntungnya, belum sempat mereka menemukan Reita, geng motor Black School pergi meninggalkan sekolah karena mendengar sirene polisi yang mulai datang. Kemudian, Reita dan teman-temannya pun dipanggil ke ruang guru dan ditanya mengenai apa yang telah terjadi. Reita pun menjelaskan semuanya bahwa apa yang ia lakukan hanyalah untuk membela diri dari palakan geng motor. Tapi para guru tidak ada yang mempercayainya kecuali Yankumi. Yankumi bisa mempercayai mereka dari tatapan mata mereka. Hingga Yankumi mempertaruhkan jabatan gurunya untuk membela muridnya tersebut. Reita dan teman-temannya pun terharu dengan pembelaan yang dilakukan Yankumi. Dari kejadian itu, Reita berniat untuk menyelesaikan masalahnya sendiri yaitu dengan mendatangi geng motor seorang diri. Karena ia juga tak mau berhutang budi pada Yankumi dan membebani teman-teman yang lainnya. Tentu saja keputusan Reita membuat teman-temannya terdiam. Mereka semua tak bisa membantu karena berurusan dengan geng motor paling besar. Tak berselang lama, Yankumi datang untuk mencari Reita. Namun, baru saja Reita telah pergi menuju markas geng motor. Mendengar hal itu, Yankumi langsung pergi menyusul Reita. Sedangkan Odagiri memberi nasihat kepada semua muridnya tentang arti sebuah solidaritas. Kemudian, Odagiri ikut pergi menyusul Yankumi. Sedangkan di markas Black School, Reita menjadi bulan-bulanan oleh anggota geng motor tersebut. Saat itu, tiba-tiba tembok gedung bergetar dengan kencang sekali. Hingga tiba-tiba... Tembok besar tersebut jebol karena pukulan Yankumi yang sedang emosi. Yankumi pun langsung menghajar anggota geng motor tersebut. Pertarungan berlanjut hingga Odagiri datang dan membantu Yankumi. Anggota geng motor pun kewalahan melawan mereka berdua. Hingga geng motor tersebut kabur meninggalkan markas mereka. Di saat itulah teman-teman Reita datang dan hendak menolongnya. Mereka semua pun terharu melihat Yankumi. Mereka menganggap Yankumi adalah sosok guru yang berbeda dari guru lainnya. Esok paginya, para guru digagetkan oleh kedatangan polisi ke sekolah mereka. Polisi mengatakan bahwa salah satu alumni yang bernama Kazama terlibat transaksi norkoba. Polisi juga menemukan bukti di TKP berupa dompet yang berisi identitas Kazama. Mereka semua pun tak mempercayai hal itu. Apalagi Yankumi yang yakin bahwa Kazama pasti memiliki alasan lain di balik peristiwa itu. Lantas Yankumi ingin membuktikan sendiri informasi tersebut dan ia pun bergegas mencari keberadaan Kazama. Ketika di tengah pencariannya, Yankumi digagetkan oleh munculnya gerombolan anak muda yang merupakan teman dari Kazama dan juga murid Yankumi. Mereka semua akan membantu Yankumi melakukan pencarian, karena mereka juga tidak percaya kalau Kazama terlibat transaksi narkoba. Mereka pun berpencar ke sekeliling kota untuk mencari Kazama. Di lain tempat, Odagiri yang masih berada di dalam sekolah tiba-tiba mendengar suara dari salah satu ruang kelas. Ia pun langsung mengecek ke dalam ruang kelas tersebut. Dan ternyata Kazama sedang berada di dalam ruang kelas tersebut karena menghindari kejaran polisi. Odagiri pun langsung memberitahu Yankumi mengenai keberadaan Kazama. Tak lama kemudian Yankumi datang dengan teman-temannya Kazama. Tapi Kazama justru tak mau menceritakan keadaannya karena ia tak mau merepotkan Yankumi dan teman-temannya. Yankumi pun meyakinkan bahwa ia tetaplah gurunya yang akan mendidik mereka semua. Akhirnya, Kazama menceritakan semuanya. Ia mengatakan bahwa ia terpuruk karena membutuhkan uang untuk orang tuanya. Hingga ia mendapatkan pekerjaan sebagai kurir dengan upaya yang sangat besar. Tanpa mengetahui isi paket tersebut, Kazama langsung berangkat mengantarnya. Namun, tanpa sengaja ia menjatuhkan paket tersebut yang ternyata isinya adalah narkoba. Ia pun panik dan ingin berhenti dari pekerjaan itu. Sialnya ketika polisi datang, kepanikan Kazama semakin besar hingga ia berlari dan tanpa sengaja menjatuhkan dompetnya. Setelah mendengar semua pengakuannya, Yankumi pun menasihatinya agar hati-hati dalam memilik pekerjaan. Akhirnya, mereka semua pun menginap di rumah Yankumi. Di sana, salah satu anggota Yakuza mengatakan bahwa dalang dari semua ini adalah Kentaro Kurosai, yaitu calon pejabat yang sempat ditonton pidatonya oleh Yankumi. Dan untuk menutupi aksinya, Kentaro melakukan pencucian uang. Yankumi pun marah mendengar hal itu, tetapi obrolan Yankumi dengan anggota Yakuza itu didengar oleh muridnya yang menginap di sana. Keesokan paginya, para murid Yankumi terlebih dahulu tiba di depan kantor Kentaro. Yankumi yang mengetahui hal itu, menyuruh mereka semua untuk kembali karena tindakan mereka terlalu berbahaya. Hingga tibalah Odagiri yang membantu untuk menjemput para muridnya di depan kantor Kentaro. Setibanya di sana terlihat banyak wartawan yang sedang meliput persiapan kampanye. Tanpa sengaja, wajah Yankumi ikut tersorot kamera di acara televisi nasional. Seketika keluarga Yankumi dan para guru-guru lainnya menyaksikan kejadian itu di televisi. Di sisi lain, Kazama dan teman-temannya berhasil menyelinap ke dalam kantor Kentaro. Di sana mereka menemukan patung yang persis dengan paket yang dikirim Kazama. Mereka pun langsung memecahkan patung tersebut, dan benar saja patung itu berisi paket Merkoboy. Namun tiba-tiba anak buah Kentaro datang dan menodong mereka dengan pistol. Beruntungnya Yankumi dan Odagiri datang tepat waktu dan langsung menghajar anak buah Kentaro. Di waktu yang sama, Kentaro sedang berkampanye secara live di televisi. Yankumi pun langsung mendatangi tempat Kentaro berkampanye. Yankumi langsung mempipirkan semua kelakuan Kentaro yang selama ini ia sembunyikan, yaitu sebagai bandar barang haram. Kentaro pun berlagak santai dan mencoba menenangkan Yankumi. Tapi siaran televisi berpindah ke dalam kantor Kentaro yang berisi tumpukan barang haram. Kentaro pun kaget melihat hal itu. Bersamaan dengan itu, warga yang sedang menyaksikan pun langsung keluar dari gedung dan pergi begitu saja. Hingga tersisa Yankumi, Kentaro, dan anak buahnya. Kentaro langsung menyuruh anak buahnya untuk menangkap Yankumi. Namun Odagiri tiba dan langsung menyerang anak buah Kentaro. Tapi karena mereka kalah jumlah, Odagiri dan Yankumi pun tetap tertangkap. Dan ketika mereka berdua terpojok, tiba-tiba datanglah para murid Yankumi yang hendak menolongnya hingga Yankumi mampu terlepas dari anak buah Kentaro. Di situ, Yankumi mencoba menasehati Kentaro hingga datanglah polisi ke tempat itu. Singkat cerita, Kentaro menyerah dan menjatuhkan pistolnya dan ia pun ditangkap oleh polisi. Para murid pun dibuat bangga dengan aksi pemberanian Yankumi. Di akhir cerita, di dalam ruang guru, ia meminta maaf kepada kepala sekolah atas apa yang dilakukannya kemarin. Namun, ternyata kepala sekolah tidak memarahinya, malah ia berterima kasih kepada Yankumi karena telah membuat sekolah mereka menjadi terkenal. Para murid-muridnya pun mulai bisa menerima Yankumi sebagai guru mereka sesungguhnya. Dan film pun berakhir. Gimana coba kalau guru kalian seperti Yankumi? Pasti gak ada tawuran lagi. Banyak pelajaran hidup yang bisa kita dapat dari cerita film ini. Cukup sekian kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Tetap sehat dan see you di film-film selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan like, dan subscribe.